Terima kasih Sang penunggu akan berkisah tentang Misteri Empat kutukan seni Yang mendunia Namun sebelum lanjut pada kisahnya Silahkan subscribe dulu channel ini Agar kalian tidak ketinggalan Kisah-kisah sejarah, legenda Dan misteri selanjutnya Yang pertama ada lukisan Creeing Boy Konon Pada tahun 1985 Inggris dibuat heboh Dengan rangkaian kebakaran Yang terjadi secara misterius Kehebohan pun berlanjut Ketika ditemukan bahwa Di semua rumah yang nyaris terbakar Abis itu, terdapat sebuah Benda yang tidak tersentuh api Yaitu lukisan Anak laki-laki yang menangis Kabar yang lebih mengejutkan muncul Ternyata sebelumnya Sudah banyak kasus serupa lain Yang tidak meninggalkan petunjuk logis Setelah ditelusuri Konon sang objek lukisan tersebut Adalah seorang anak yatim piatu Yang orang tuanya meninggal terbakar Tak berapa lama Setelah lukisan tersebut diproduksi Studio sang pelukis Hancur terlalam api Bocah tersebut pun kemudian Tewas dalam sebuah ledakan Katanya Arwasi bocah lah yang menghantui Melalui tangisan dalam lukisan tersebut Sementara itu Untuk menghilangkan kutukannya Sebuah terbitan lokal pun Menggelar aksi pembakaran lukisan Yang diproduksi secara Masal tersebut Banyak lukisan yang berhasil Dimusnahkan Tetapi diperkirakan masih ada ribuan cetakan lainnya Yang beredar di seluruh dunia Yang kedua Datang dari Florida Yaitu Teror Robert the Doll Kalau berkunjung ke Museum Ismartello Florida Kita bisa melihat sebuah boneka Boneka yang berumur lebih dari satu abad Robert the Doll Boneka berukuran seperti Bocah kecil ini sangat terkenal Bukan karena boneka Peninggalan abad ke-19 itu lucu Tapi karena horror Dan Berikut kisahnya Berawal sekitar tahun 1896 ketika itu Keluarga Otto memberikan boneka Kepada anak bungsunya Robert Eugene Otto Saking terpikatnya Sang anak memberikan namanya sendiri Robert Kepada boneka itu Sementara Otto mengganti panggilan dirinya menjadi Jin Semenjak itu Kejadian demi kejadian aneh terjadi Di rumah keluarga Otto Dari mulai terdengar suara tawa orang asing Dan berbagai kekacauan Serta kerusakan Sementara itu Bukan hanya keluarga Robert saja Para tetangga di dekat rumah Gene pun turut melihat penampakan Mengerikan Robert Yang paling parah Robert sepertinya memperbudak Gene Sehingga bocah tersebut Sok dan ketakutan Melihat ketidakberesan tersebut Keluarga Otto menyingkirkan Robert ke lotek Ketika Gene sudah dewasa Ia menemukan kembali boneka Robert Dalam waktu singkat Boneka itu pun kembali menguasai diri Gene Sehingga ia nyaris gila Tidak berhenti di situ Warga kota yang melewati rumah keluarga Otto Dihantui teror Robert dari jendela kamarnya Kabarnya Kejadian mengerikan itu terus berlanjut Sampai museum tempat tinggal Robert sekarang Selanjutnya ada Keris Seringkali kita dengar cerita mengenai senjata khas Indonesia ini Konon Ada beberapa keris yang memiliki kekuatan Sehingga dapat bergerak Berdiri Bahkan terbang dengan sendirinya Kisah itu pun dibarengi dengan kejadian mistis mengerikan Salah satu legenda yang terkenal sampai sekarang adalah Kisah kesaktian keris buatan Empuh Gandring Keris sakti tersebut banyak menelan korban jiwa Termasuk pembuatnya Empuh Gandring sendiri Dihabisi dengan sadis oleh pemesan keris tersebut Dalam cerita rakyat ialah Ken Arok Sejak saat itu Keris Empuh Gandring tidak berhenti meminta tumbal yang haus kekuasaan Termasuk Ken Arok dan keturunannya Konon katanya Keris tersebut kemudian dibuang ke laut Dan berubah wujud menjadi seekor ular naga Tetapi meskipun kelihatannya seram dan mistis Ternyata sampai saat ini pun masih banyak pembuat keris sakti alias keris pusaka Pembuatannya pun harus melalui tahap yang berat Seperti mencocokkan tanggal lahir dan tujuan si pemesan Dengan berpuasa Atau melakukan perhitungan dengan penanggalan jawa Dan banyak ritual lainnya Legenda keris empuh gandring pun dipegang teguh sampai sekarang Bahwa setiap keserakahan akan berujung pada kehancuran Yang terakhir ada Mumi Firaun berserta barang peninggalannya Jangan pernah coba-coba mengutak atik Mumi Firaun Berserta barang peninggalannya Kalau kita tidak mau bernasib sama seperti Carnarfon Seorang pembesar dari Inggris ini Konon mendadak meninggal dunia setelah membongkar kuburan Firaun Atau yang disebut Tutankamun Anehnya lagi Di hari Carnarfon meninggal Seluruh listrik di Cairo pun padam tanpa ada yang tahu penyebabnya Tutankamun merupakan Raja Mesir yang memiliki kisah tragis Diangkat sebagai Firaun ketika berumur 9 tahun Ia hanya sempat sekejap merasakan kekuasaan Belum genap 19 tahun Ajal pun menjemputnya Penyebab kematiannya masih belum mencapai titik terang Walaupun banyak yang percaya akan adanya konspirasi pembunuhan sadis terhadap Raja Belia tersebut Misteri Tutankamun pun terus berlanjut hingga kini Katanya, terdapat kutukan bahwa barang siapa yang mengganggu Sang Raja dalam tidur panjangnya Akan merasakan kemalangan Walaupun banyak yang meragukan kutukan tersebut Namun hal aneh pun terus terjadi Seorang petugas berkebangsaan Amerika yang membawa topeng Tutankamun kabarnya mendadak terserang struk Dan seorang pemuda Jerman yang nekat mencuri salah satu harta karun Tutankamun mati dengan mengenaskan Bagaimana, apakah kalian juga berani mencobanya? Nantikan episode selanjutnya tetap di Teror Sang Penunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!